Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur mengembalikan puluhan kendaraan bermotor kepada pemiliknya di halaman Mapolres setempat pada Rabu Siang. Kendaraan bermotor tersebut didapat polisi dari hasil gerebek kampung penadah dan razia di jalan raya. Kampung Penadah Motor Curian di Kecamatan. Kecamatan Randu Agung beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pengecekan surat kendaraan dan uji laboratorium forensik, ternyata motor tersebut milik Muhammad Iqbal, warga Kelurahan Kepuharjo, Lumajang. Motor tersebut dicuri pelaku di halaman rumah korban dua bulan lalu. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Nah ini yang paling unik nih sebenarnya ini, paling unik. Karena Noka Nosinnya rusak. Ya ini Noka Nosinnya rusak nanti boleh dilihat. Noka Nosinnya rusak. Nah tapi kemarin kita sudah lapor dan alhamdulillah kan ada laporan polisi. Sehingga bisa kita cek ke lapor. Bagi warga yang merasa motornya hilang dicuri, polisi meminta untuk mendatangi maupore setempat dengan menunjukkan surat kelengkapan kendaraan bermotor.